Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi adik-adik Bersama saya Kak Burhan Hari ini kita akan belajar fisika bersama Mempelajari beberapa soal dan pembahasan Pada bab gerak harmonik sederhana Oke, langsung saja soal yang pertama Oke, untuk soal nomor 1 Kedua ujung sebuah pegas Yang memiliki tetapan pegas 50 N per meter Ditarik masing-masing dengan Gaya sebesar 10 N yang saling berlawanan Pertambahan panjang pegas tersebut adalah Oke, seperti biasa Kita identifikasi apa yang diketahui Ada tetapan pegas Atau konstanta pegas ya 50 N per meter Kemudian gaya F Dari kata force 10 N Yang ditanyakan adalah Pertambahan panjang Delta X Untuk gaya Oke, gaya F Teman-teman bisa membayangkan ya Jadi ditarik masing-masing ujungnya Jadi ujungnya itu ditarik masing-masing Dengan gaya sebesar 10 N yang saling berlawanan Pertanyaan saya Di situ ada Satu gaya Atau dua gaya Yang bekerja pada pegas Oke Logikanya benar Memang ada dua gaya Yang bekerja pada pegas Tetapi ingat Yang digunakan Cuma satu saja Karena apa? Karena ini salah satu Bentuk Aksi dan reaksi Ketika kita Menarik pegas Jadi kalau misalkan Pegas itu Kita Cantolkan Kita cantolkan apa ya Coba kita Pasang Misalkan di Dinding Ataupun di atap Misalkan Kemudian kita coba Tarik ke bawah Dengan gaya kita ya 10 N ke bawah Sebenarnya Dari salah satu ujung ini Kita tarik ya 10 N Di ujung yang lain Secara tidak langsung Itu juga Ada Gaya 10 N Yang berlawanan Yang arahnya ke atas Kalau misalnya pegas itu Kita tarik ke bawah 10 N Padahal yang atas Tidak ada yang narik Ya kan Karena kita hanya Meletakkan Atau mengikat dia Di atap Misalkan Tetapi secara tidak langsung Ini proses aksi reaksi Ataupun Menarik Pegas Itu berlawan arah Dengan tarikan saya Yang besarnya sama 10 N Oke Paham ya Jadi Gaya yang kita gunakan Disini tetap satu Meskipun disitu Ngomongnya Kedua ujung Sebuah pegas Yang memiliki Tetap pegas 50 N Per meter Ditarik Masing-masing Dengan gaya Sebesar 10 N Seakan-akan Ada dua gaya Disitu Ya kan Tetapi yang digunakan Cuma satu gaya Oke Jawab Nah disini ya Masuk Bahwa F sama dengan K Kali delta X Oke Jadi gaya sama dengan Konsan terpegas Kali perubahan Panjang Oke Yang ditanyakan adalah Perubahan panjang Oke Disitu F per K F nya langsung Kita gunakan 10 10 N Jadi bukan Oh Dijumlah ya Atau dikurangi Karena gaya nya Berlawanan arah 0 kan Jadinya Malah tidak Logis Kalau 0 Kok bisa tambah panjang Padahal gaya nya 0 Kalau dijumlah pun Juga Salah Jadi kita gunakan 10 10 Per 50 Jawabannya 0,2 meter Good Semoga Soal nomor 1 ini Adik-adik Paham ya Oke Kemudian soal nomor 2 Ada gambar Gelombang Seutas tali yang panjangnya 8 meter Direntangkan Lalu diketarkan Seperti pada gambar Yang ini ya Selama 2 sokon Terjadi gelombang Seperti pada gambar Di samping Tentukan Panjang gelombang Lambda Frekuensi F Periode T Dan cepat Rambat gelombang Dari satu soal ini Dari satu gambar Secara gak langsung Ada berapa itu Ada 4 pertanyaan Ya kan Oke coba kita Apa yang kita ketahui Oke disitu Secara gak langsung Kita bisa menghitung Jumlah gelombangnya Atau N Itu ada 4 gelombang Disitu Jadi Masih ingat ya Definisi gelombang Satu Proses Puncak Satu proses Full Lemba Nah ini untuk Gelombang transversal Oke Dari A Ke C Nah itu adalah Satu proses Puncak Secara penuh Kemudian dari C ke E Itu satu proses Lemba secara Penuh Nah itu Satu gelombang Satu puncak Satu lemba Kemudian ada Panjang tali L 8 meter Waktu T2 T2 Sekot Jawab Oke Oke Jawab Pertama ditanyakan Lambda Lambda sama dengan L per N Jadi panjangnya tali Dibagi dengan N Apa N Jumlah gelombang 8 per 4 Oh Ternyata panjang gelombangnya 2 meter Gampang ya Kemudian frekuensi Ingat Frekuensi rumusnya N per T Banyaknya gelombang Dibagi dengan waktu Oke Waktunya berapa tadi 2 sekon tadi ya Nah itu waktunya Berarti 4 per 2 2 Z 2 hertz Oke Itu untuk frekuensinya Kemudian T T bisa seper F Ya kan Atau pakai T per N Jadi waktu Dibagi Banyaknya gelombang Harus ingat ya Bisa membedakan F frekuensi Sama T Periode Frekuensi adalah Apa definisinya Banyaknya Gelombang Yang terbentuk Dalam satu-satuan Waktu Misalkan satu-satuan Waktu ini Satu sekon Nah Ini Contoh ya Jadi banyak Berapa sih Banyaknya gelombang Terbentuk dalam Waktu satu sekon Oh ternyata dua Jadi kayak gitu Kemudian Kalau periode T per N Definisinya apa Yaitu Waktu yang dibutuhkan Untuk Menempuh Satu Gelombang Full Itu Untuk satu Periode Oke Kita masukkan Nopunya dua Dibagi Banyaknya Empat Banyaknya gelombang Sehingga jawabannya Setengah Baliannya ya Jadi memang T itu Seperti F Jadi Atau F Sama dengan Seperti Kayak gitu Kemudian Apalagi yang ditanya Oh Cepat terambat Gelombang V Sama dengan Lambda Kali F Boleh juga Lambda Per T Silahkan Teman-teman Gunakan Yang sesuai Masukkan Lambda F Ternyata Cepat terambat Gelombang Yang adalah 4 meter Per sekun Oke Masih gampang ya Kita lanjut Soal nomor 3 Sebuah Pegas Yang memiliki Konstanta 400 newton Per meter Diberi beban Permasa 10 kilogram Sehingga Panjang Pegas Menjadi 85 cm Berapa Panjang Pegas Mula-mula Jadi yang ditanya Panjang Pegas Mula-mula Ada Yang diketahui Tadi untuk Konstanta Gravitasinya 10 meter Per sekun Oke Apa yang Kita ketahui Ada Konstanta Atau Ketetapan Pegas Sama ya Kemudian Masanya 10 kilogram Panjang Akhirnya Atau XT Itu 85 cm Kalau Mau jadikan Meter Boleh 0,85 meter Jadi untuk Satuan Harus Itu ya Selaras Jadi kalau Konstantanya 400 newton Per meter Maka semuanya Harus Meter Atau SI Standar Internasional Satuannya Oke Kita Lanjutkan Ada Percepatan Gravitasi 10 meter Per sekun Oke Yang ditanyakan Berapa Panjang Pegas Mula-mula Oke Kita jawab Oke Masih ingat ya Rumusnya tadi F sama dengan K Kali Delta X F Berapa F Yang kita Gunakan Itu adalah F Gravitasi Atau Gaya Gravitasi Atau Bisa juga Beban Atau Berat M Kali G Sama Dengan K Kali Delta X Kita Masukkan M Masanya 10 Percepatan Gravitasi G Juga 10 K 400 Delta X Dari Sini Saya Dapet Delta X Atau Perubahan Panjangnya Adalah 1 Per 4 Atau Delta X Berapa 1 per 4 Kali 100 Centimeter Kita Kenapa Kok kita Jadikan Centi Karena Disitu 85 Itu Satuannya Centimeter Oh Berarti Delta X Nya 25 Centimeter Jadi Perubahan Panjangnya 25 Centimeter Sedangkan Yang ditanya Adalah Delta X Oh Sorry Yang ditanya Adalah Panjang Mula Mula Kita Kembalikan Kita Kembalikan Ke Rumus Delta X Sama Dengan X Akhir Panjang Akhir Dikurangi Panjang Mula Mula Oke Panjang Akhirnya Tadi 85 Berubahan Panjang Delta X Delta X 25 Berarti 85 Kurangi 25 Oke Sehingga Panjang Mula 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 60 Centimeter Oke Saya kira Masih Mudah Oke Kita Lanjutkan Percepatan Percepatan baloknya Dalam pergerak 5 meter persekon kuadrat Kemudian Perubahan panjangnya Mengalami pemampatan Pemampatan atau perubahan panjang Delta X sama dengan 1 cm Ada perubahan panjang 0,01 meter Kemudian yang ditanya adalah Konstanta pegas Atau ketetapan pegasnya berapa Jawab Pertama apa yang kita lakukan Kita cari gaya dulu Kan Si balok ini bergerak Dia memiliki Masa dan percepatan Jadi disitu pasti ada gaya M x A 2 x 5 Ternyata gaya yang dimiliki oleh Balok yang bergerak tadi Yang menumbuk pegas Itu adalah 10 N Gaya yang tersimpan di balok Atau gaya yang dimiliki balok Kemudian kita masukkan gaya yang dimiliki balok itu Digunakan untuk menumbuk pegas Berarti kita masukkan rumus F sama dengan K kali delta X F nya Itu adalah F dari pegas Yang 10 N tadi Oke Sehingga 10 per 0,01 sama dengan 1 N per meter Oke Jadi Itu ya Oke Jadi disitu Untuk Konstanta pegasnya Adalah 1000 N per meter Kita lanjutkan Sebuah pegas dengan konstanta 5000 N per meter Ditumbuk sebuah balok Bermasa 500 gram Balok tersebut Semula bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon 2 detik kemudian Balok menumbuk pegas dengan kecepatan 8 meter per sekon Tentukan A Besar gaya yang menumbuk pegas B Pertambahan pegas Kita cek Yang diketahui apa Oke Yang diketahui ada Konstanta pegas 5000 N per meter Masanya 0,5 kg Kemudian ada Kecepatan ala Kecepatan awal V0 4 meter per sekon Ada kecepatan akhir Jadi ada perubahan kecepatan Selama waktu 2 sekon Dari 4 meter per sekon Kemudian kecepatan akhirnya 8 meter per sekon Oke Kita jawab Oke Pertama Yang A Yang ditanyakan apa? Besarnya gaya yang menumbuk Berarti yang ditanya F Oke Masih ingat rumus F Sama dengan Oke Kita gunakan rumus F Sama dengan M kali A Masa kali percepatan Masanya ada ya Masa-masa ada Percepatan Percepatan Tidak ada mas Oke Tapi ingat Percepatan itu Menyebabkan Perubahan kecepatan Jadi kalau Kalian naik motor Kemudian Ada percepatan Yang motor itu Maka Semakin lama Akan semakin cepat Nah itu Definisi dari percepatan Jadi disitu ada Kecepatan mula-mula Sama kecepatan akhir ya Oke Berarti kita cari dulu A nya Percepatan sama dengan VT Min V0 Per T Oke VT nya 8 V0 nya 4 Per 2 Berarti jawabannya 2 meter per sekund Kuadrat ya Nah itu 2 meter per sekund Kuadrat itu sebenarnya Oke Itu A nya Kemudian baru kita masukkan ke Rumus F Karena ditanya Di poin A itu F ya F sama dengan M kali A M nya 0,5 A nya 2 2 Dapat dari mana ya Dari atasnya itu tadi Pakai A ya kan Sehingga dapat Gayanya adalah 1 newton Oke Yang A Selesai Sekarang poin yang B Pertambahan panjangnya Pegas Oke Rumusnya F F sama dengan Min K kali delta X Oke Jadi Ada tanda minus disitu Fungsi tanda minus disitu Itu sebenarnya Menandakan bahwa Ada perlambatan Jadi Gaya yang bekerja pada pegas Akibat balok yang menumbuk pegas itu Gaya yang dialami pegas itu Digunakan untuk Memperlambat Ya kan Gerak si pegas Sorry Memperlambat gerak si balok Sehingga nilainya negatif Jadi Gaya yang bekerja pada pegas Ya kan Itu berlawanan Arah Dengan Gaya Yang bekerja pada Ini Apa namanya Yang diberikan Apa namanya Berlawanan dengan gerak si balok Oke Kayak gitu Jadi Gaya pada pegas itu Berlawanan dengan gerak Si balok Kayak gitu Kita masukkan Delta X sama dengan negatif F per K Maka 1 per 5000 Ketemunya minus 0,02 meter Oke Atau Minus 0,02 cm Jadi Pertambahan panjangnya itu negatif Oke Ini ada notenya Tanda negatif menunjukkan bahwa Pegas Memendek Oke Good job Adik-adik sudah mempelajari 5 soal Beserta membahasannya hari ini Semoga ilmunya bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati